Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Jawa Barat telah menetapkan kebijakan tegas untuk semua daerah tidak diperbolehkan melakukan mutasi atlet di luar dari Jawa Barat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengcap PTMSI Kabupaten Bogor, Nurdin. Menurutnya, keputusan tersebut telah ditetapkan dalam teknikal handbook oleh Pengpro PTMSI Jawa Barat berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pengcap PTMSI se-Jawa Barat di Bandung belum lama ini. Lebih lanjut, keputusan ini sudah diberlakukan sejak ditetapkan dalam teknikal handbook oleh Pengpro PTMSI Jawa Barat. Intinya, tidak ada atlet mutasi di luar Jawa Barat yang bertanding di ajang PORFROP 2022 mendatang. Terkecuali, atlet itu sebelumnya telah bertanding di ajang PORFROP 2018 lalu di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan babau kualifikasi PORFROP 2021 sendiri akan digelar di Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada 17 hingga 19 Juni 2021. Dengan nomor yang dipertandingkan hanya nomor bergu putra dan putri, serta regulasi usia atlet maksimal 27 tahun. Untuk meraih-menali yang kita targetkan. Dan untuk sekarang ini, kemungkinan kejuaraan PORFROP yang akan datang itu hanya untuk sejabat. Jadi tidak ada mutasi dari luar Jawa Barat. Untuk penelitian saja? Apalagi atlet yang sudah pernah memperkuat, pon di luar Jawa Barat. Itu tidak boleh masuk ke Jawa Barat. Dari Cibinong, Cefi Alfiadrian melaporkan.